Terima kasih sudah klik video ini guys Tapi jangan lupa like dan subscribe Dengan subscribe kamu dukung video ini Untuk upload video hampir setiap harinya Selamat menonton guys Halo guys selamat datang di video channel youtube saya Untuk di video kali ini Saya akan memberikan informasi kepada teman-teman Bagaimana caranya untuk mengupload barang Di Tokopedia Mungkin teman-teman ada yang ingin Menjual produk barangnya di Tokopedia Tapi kesulitan ini Mungkin saya bisa berbagi informasi Kepada teman-teman Bagaimana caranya berjualan di Tokopedia Untuk yang pertama Kalian klik Untuk Tokopedia Jadi teman-teman harus masuk Di website Tokopedia Kemudian Jika teman-teman tidak punya akun Memang harus daftar dulu ya Kemudian ketika sudah mendaftar Ini nanti akan muncul seperti ini teman-teman Nanti teman-teman klik Cek Tokopedia seller Jadi Tokopedia seller pun sendiri ini Dia ada akun khusus selain akun teman-teman untuk berkunjung ke Tokopedia Ketika teman-teman menjual Teman-teman jika harus masuk ke seller Tokopedia Seperti ini Nanti linknya akan saya Tampilkan Kemudian teman-teman klik Sebelah kiri tengah ini Ada tulisan tambah produk Teman-teman klik Nah disini ada beberapa Isian yang harus teman-teman isi Di antaranya ada upload produk Kemudian informasi produk Ini ada nama produk Kategori Detail produk Deskripsi Video Ini jadi Misalkan teman-teman punya channel YouTube Di sini juga Bisa membantu teman-teman Selain foto Ditambah video Dan Menambah jam bayang video Teman-teman Kemudian harga Kemudian stok dari Barangnya Yang teman-teman memiliki Berat produk untuk pengirimannya Oke langsung saja Yang pertama Kita klik Untuk foto produk Di sini Saya sudah menyediakan Foto produknya Saya menyediakan Ada dua foto Di sini teman-teman Untuk fotonya Bisa Foto Langsung Atau Foto melalui Di edit dulu Seperti saya ini Sudah saya edit Teman-teman Jadi seperti ini Nanti untuk tips Kliknya Menedit foto Saya akan Berbagi informasi Cara Menedit foto Untuk jualan Itu yang Bagus itu Menggunakan aplikasi Apa Nanti Akan saya share Informasinya Tapi untuk Sementara ini Saya akan memberikan informasi Bagaimana cara Berjualan Produk di Tokopedia Setelah kita Mengupload Foto Kemudian Teman-teman Mengisi Nama produknya Di sini Karena saya Sudah menyiapkan Narasinya Ini Kebetulan Saya Berjualan Botol Kecap Teman-teman Ini Yang Ukuran 600 Setelah Kita Masukkan Nama produk Di sini Nanti akan Muncul Pilihan Dari Tokopedia Rekomendasi Di sini Ada makanan Memang Bumbuhan Masakan Tempat Saus Tempat Kecap Di sini Saya Milih Yang Kedua Dapur Penyimpanan Makanan Tempat Saus Kecap Kemudian Untuk Merak Saya Tidak Mencantumkan Karena Ini Memang Belum Ada Merk Kondisi Baru Deskripsi Product Masih Sudah Menakan Jadi Untuk Deskripsi Teman-teman Bisa Membuat Sendiri Ya Jadi Mulai Duk Deskripsi Sampai Ke Peraturan Tepung Sampai Ke Stek Yang Dijual Hashtag Yang Untuk Pencarian Nah Ini Saya Sudah Membuat Narasinya Tinggal Saya Kopi Pas Tekan Kemudian Untuk Harga Minimum Pesanan Ini Sepat Sepuluh Ini Bebas Teman-teman Jadi Bisa Minimal Pemesanan Satu Bisa Sampai Sepuluh Disini Saya Tilih Sepuluh Kemudian Untuk Harga Satu Apuluh Anggaya Saya Sarga Imavat 25 Satu Yang Saya Tulis R�� Unus Negara Dengan Product 900 Ener bravery terima Pada Seja One стар vigor YAN MOKAY Pare Yang Y N N CuAND N Y T Y Y N ini nanti secara otomatis akan terhitungkan untuk volume pengiriman asuransi pengiriman wajib layanan pengiriman standar saja kemudian kita simpan nah secara otomatis langsung akan terupload ya teman-temannya di tokopedia nya nah ini sudah terupload ini portal kecapnya coba kita cek kalau dia diiklannya tampilan iklannya seperti di teman-teman ini tampilan botolnya deskripsinya ini sudah terjantung ini kenapa harga 25 karena saya menguploadnya minimal 10 pesanan kalau misalkan satu ini cuma 2.500 saja tampilannya seperti ini sangat mudah sekali untuk mengupload jualan eh produk jualan dari teman-teman ini bisa macam-macam ya bisa produk jualan makanan minuman atau mungkin kain semuanya ya teman-teman bisa upload di tokopedia ini ya mungkin sekian video dari saya bisa barangkali bisa berbagi informasi kepada teman-teman nanti jika teman-teman ingin bertanya mungkin lainnya ya terkait untuk pengabutan barang atau pengeditan teman-teman bisa komen aja di bawah untuk barangkali nanti saya bisa membantu untuk memberi masukan teman-teman dalam perjualan oke sekian video dari saya sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati